Pameran Sains ini digelar di Gedung Malang Kreatif Center MCC lantai 4 Kota Malang. Pameran ini menampilkan berbagai hasil penelitian dan inovasi yang telah dikembangkan di Jerman. Ada lima tema yang dipamerkan, yakni alam semesta, sejarah manusia, otak antroposen, serta kecerdasan buatan. Pameran Sains dari Goethe Institut dan jurusan bahasa Jerman Universitas Negeri Malang ini menampilkan hasil riset dan penelitian dengan bahasa yang mudah dipahami. Meski bahasa yang digunakan adalah bahasa Jerman, namun sudah dilengkapi dengan bahasa Indonesia. Farah, salah satu panitia pameran ini menyebut, pameran ini selain mengenalkan hasil penelitian dan riset yang ada di Jerman, juga sekaligus mengenalkan bahasa Jerman kepada masyarakat Indonesia dan Malang khususnya. Mereka bisa tertarik sama bahasa Jerman ya, karena kan memang sains ini juga kan bisa dibilang kayak budayanya di Jerman gitu kan. Selain itu juga mereka bisa tahu lah ya, tahu tentang, kan pasti di sini nanti dijelaskan lah, mungkin gak detail banget, tapi mereka bisa mengerti info-info yang sebelumnya emang belum pernah itu ketahui, yang mana kan informasinya kan juga sangat penting gitu. Pameran di MCC ini menjadi lokasi ketiga. Sebelumnya, pameran sains ini digelar di Perpusnas Jakarta dan Museum Geologi Bandung. Pameran sains ini digelar selama satu bulan hingga 10 September mendatang. Deni Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!